Kolaborasi Melili dengan Indi Gunawan tadi malam di final adisyen Dacademi Asia 6 Indosiar, seketika langsung menjadi pusat perhatian warganet, terutama dari kalangan masyarakat pecinta musik dangdut tanah air. Sebagaimana diketahui, kedua juara Lida tersebut berkesempatan membawakan lagu sekali seumur hidup, milik Lesti Kejora. Namun, duet Melili dengan Indi Gunawan menyanyikan lagu yang trending hampir sebulan itu, langsung menuai beragam komentar dari banyak netizen, ada yang memuji, namun tak sedikit pula malah membandingkan mereka dengan Lesti Kejora. Dilihat dari kolom komentar, kolaborasi Melili dan Gunawan jauh berbeda dengan aura saat Lesti Kejora membawakan lagu tersebut. Menurut netizen, kalau Lesti yang nyanyikan, kesahduannya dapat banget, baik dari segi penghayatan, cengkok, irama, nada, suasana maupun lainnya. Seperti yang diketahui, wakil Indonesia pertama pada ajang D. Akademi Asia 6 telah ditentukan pada Rabu, 7 Juni 2023, malam. Ajang menyanyi tingkat Asia ini akan menghadirkan berbagai penyanyi dangdut dari delapan negara. Kedelapan negara tersebut adalah Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Turki. Dalam rangka persiapan menuju kompetisi di tingkat Asia, Indosiar sebagai penyelenggara mengadakan audisi yang diikuti para alumni ajang menyanyinya. Ada empat total perwakilan dari dua grup yang akan melenggang menuju D. Akademi Asia 6. Wakil pertama yang terpilih yaitu Melili dan Indi Gunawan dari grup 1. Melili dan Indi Gunawan berhasil mengalahkan pesaingnya yaitu Ratna dan Hariputra. Keduanya berhasil memukau para dewan juri dengan lagu Sekali Seumur Hidup milik Lesti Kejora. Selain itu, penampilan dance couple mereka juga berhasil membuat para dewan juri terpana. Keduanya pun dipastikan akan mewakili Indonesia di D. Akademi Asia 6. Setelah ini, masih ada perebutan dua kursi lagi dari para peserta grup 2. Ada pun grup 2 yang akan bertanding adalah Findi Artika, Dr. Ihbal, Muhammad Faisal, dan Wulan Permata. Pemilik nama asli Melinuriani ini lahir di Cianjur, 24 April 2005, usia 19 tahun. Ia merupakan anak dari seorang petani di desa Sukamulya, Cianjur, Jawa Barat. Meli mulai dikenal ketika mengikuti ajang kompetisi kontes Dangdut Indonesia, KDI, musim 2018 di MNCTV. Kemudian ia kembali mengikuti audisi untuk ajang Liga Dangdut Indonesia, LIDA, 2020 di Indosiar. Sejak saat itu, Melili telah mencuri perhatian para dewan juri hingga akhirnya menjadi juara satu. Pemilik nama asli Gunawan Muharjan ini lahir di Halmahera Barat, 9 Oktober 1997, usia 25 tahun. Indi lahir dari keluarga sederhana, ayahnya bekerja sebagai penarik bentor sementara ibunya penjual ikan di pasar. Ia diasuh oleh kakak kandung ayahnya sejak kecil karena sering sakit-sakitan. Indi Gunawana sudah aktif menyanyi bahkan sebelum dirinya mengikuti LIDA 2020.